Kekayaan tidak memuaskan Dan dengan bodohnya kita berpikir bahwa kekayaan akan mendatangkan kepuasan Shalom sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat biblika Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-57 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Masalah Kekayaan Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27 Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia Waktu Yesus sedang keluar dari rumah itu Seseorang berlari-lari untuk bertemu dengan dia Lalu orang itu sujud di hadapannya dan bertanya Guru yang baik Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang selama-lamanya Tetapi Yesus kembali Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya Kenapa kamu mengatakan aku baik Hanya alas saja yang baik Tidak ada yang lain Tentu kamu sudah tahu perintah ini Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi kesaksian palsu Jangan menipu Hormatilah ibu bapakmu Menjawab orang itu kepadanya Guru Saya sudah mematuhi semua itu sejak masa muda Yesus memandang dia dan merasa kasian kepadanya dan berkata Masih ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan Pergilah Juallah semua milikmu Lalu bagi-bagikanlah uangmu kepada orang-orang miskin Dengan begitu kamu akan memperoleh harta di surga Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku Orang itu sangat kecewa mendengar apa yang dikatakan Yesus Lalu dia meninggalkan tempat itu dengan hati yang sedih Karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual hartanya Yesus melihat sekelilingnya Lalu berkata kepada murid-muridnya Sulit sekali bagi orang-orang kaya menjadi warga kerajaan Allah Murid-muridnya heran mendengar kata-katanya itu Tetapi Yesus berkata lagi Anak-anakku memang sulit sekali menjadi warga kerajaan Allah Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang jarum Daripada orang kaya menjadi warga kerajaan Allah Mendengar hal itu Mereka semakin heran lagi dan bertanya satu sama lain Kalau begitu siapa yang bisa selamat dan masuk surga Sambil memandang mereka Yesus berkata Apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Karena Allah bisa melakukan apa saja Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 10 Ayat 17 hingga ayat 27 Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan Dalam teks kita Kita membaca tentang seorang kaya yang sangat benar Namun salah Dia datang ke orang yang tepat Dia datang kepada Yesus Orang yang bisa memberitahu dia jalan menuju hidup yang kekal Dia mengajukan pertanyaan yang tepat Hal baik apa yang harus saya lakukan Agar saya dapat memiliki hidup yang kekal Apa yang masih kurang Dia pasti menerima jawaban yang benar Jika Anda ingin masuk ke dalam hidup Patuhi perintah-perintah Ini adalah perintah-perintah yang cocok untuk seseorang yang hidup Di bawah perjanjian lama Jika Anda ingin menjadi sempurna Pergilah Juallah hartamu Berikan kepada orang miskin Dan datanglah Ikutlah aku Ini adalah perintah yang cocok untuk orang Yang akan menjadi murid Dan mengikuti Yesus selama pelayanannya Tapi pada akhirnya Dia membuat keputusan yang salah Dia pergi dengan sangat sedih Karena dia memiliki harta benda yang besar Ketika orang kaya itu pergi dengan sedih Yesus memberitahu para murid-muridnya Tentang kesulitan orang kaya Tentang kesulitan kekayaan Sulit bagi mereka yang percaya pada kekayaan Untuk memasuki kerajaan Allah Lebih mudah bagi seekor unta melewati lubang jarum Ada apa dengan menjadi kaya yang membuat keselamatan begitu sulit? Apakah kita sadar akan bahaya kekayaan? Apakah kita memiliki sikap yang tepat terhadap kekayaan? Kaya atau miskin Mari kita perhatikan yang pertama Masalah dengan kekayaan Harta menyerap kekayaan Harga yang menyerap kekayaan Kekayaan tidak memuaskan Dan dengan bodohnya kita berpikir bahwa Kekayaan akan mendatangkan kepuasan Pengkorban 1 ayat 8 Dan pasal 5 ayat yang ke 10 Dengan kekayaan muncullah perhatian pada mereka Bagaimana menggunakan, memelihara, menyimpan, menginvestasi, dan lain sebagainya Seperti sebuah lubang hitam ataupun black hole Itu adalah akumulasi kekayaan Akumulasi kekayaan bisa menyerap Apa saja seperti waktu dan energi Yang kita miliki sehingga kita memiliki sedikit Untuk apapun hal yang lain Seperti untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk Tuhan Janji kekayaan yang menipu Yesus memperingatkan tentang tipu daya kekayaan Markus 4 ayat 19 Kekayaan menjanjikan banyak hal Tetapi sebenarnya menawarkan sedikit sebagai imbalan Kekayaan dapat dengan mudah Hilang, berkarat, atau dicuri orang lain Kekayaan tidak bisa membeli keselamatan seseorang Kekayaan juga tidak dapat melindungi seseorang dari murka Allah Kekayaan dapat menipu seseorang untuk berpikir bahwa mereka membutuhkannya Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh Menggambarkan kebodohan pemikiran seperti itu Kebahagiaan orang kaya yang bodoh Kekayaan cenderung mendorong rasa arogansi dan kesombongan seseorang Kebanggaan seperti itu adalah kejatuhan Sodom dan Israel Dibutakan oleh kesombongan seseorang tidak akan mencari Tuhan Kepercayaan diri orang kaya Orang kaya sementara dalam posisi untuk membantu orang lain Seringkali dalam hati mereka tertutup untuk jeritan orang miskin Ini adalah salah satu dosa bangsa Israel Menyalahgunakan orang miskin untuk menghasilkan uang Gagal menanggapi mereka yang menangis untuk keadilan Lebih tertarik pada uang daripada kesejahteraan orang miskin Itulah masalah yang sering menimpa orang kaya Pastinya tidak semua orang kaya bersalah atas hal-hal seperti itu Beberapa dari kebanyakan orang saleh dalam Alkitab adalah orang kaya juga Misalnya Ayub, Abraham, Yusuf, Daud, Salomo, Barnabas, Filemon, Lydia Mereka adalah orang-orang kaya pengusaha-pengusaha yang sangat sukses Tetapi ini adalah alasan mengapa demikian sulit bagi orang kaya Untuk masuk kerajaan surga Jika mereka membiarkan Mamon menjadi Tuhan mereka Mereka tidak akan mau melayani Tuhan yang benar Dari apa yang telah kita lihat tentang bahaya kekayaan Mari sekarang kita memperhatikan beberapa pelajaran Yang diperoleh dari masalah kekayaan Yang pertama-tama kekayaan itu mendatangkan kejahatan Mengapa begitu ingin menjadi kaya Padahal kekayaan terbukti dapat menjadi kutuk bagi kita Selain itu ketamakan dipandang oleh Tuhan Sebagai bentuk penyembahan berhala Menjadi kaya bukanlah dosa Tetapi keinginan untuk kaya itu yang salah Mereka yang ingin kaya akan jatuh ke dalam pencobaan Dan tidak akan luput dari hukuman Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan Yang oleh beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menderita banyak kesedihan Waspadalah terhadap ketamakan Tugas kita Kepuasan bersama dengan kesalahan adalah kekayaan sejati Dia yang terkaya adalah yang puas dengan yang paling sedikit Ini adalah perkataan dari filsuf Sokrates Kepuasan tidak begitu banyak berasal dari kekayaan besar Melayankan dari sedikit keinginan Ini menurut Groff M. Pence Sebuah kata-kata bijaksana yang baik sekali untuk disimak Kepuasan adalah kebajikan yang dipelajari Filipi 4 ayat 11-12 Dengan memiliki perspektif yang benar tentang kehidupan Memang kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini ketika kita lahir Dan harta apapun tidak kita bawa ketika kita meninggal dunia 1 Timotius 6 ayat 7 Dengan memahami apa yang benar-benar penting di dalam hidup Makanan dan sandang yang lainnya adalah sebuah kemewahan Oleh karena itu kita pasti hidup dengan penuh syukur Apabila setiap hari kita punya pakaian Kita punya tempat tinggal Dan kita juga dapat makan 3 kali sehari dan bahkan lebih Menyadari hal ini Kita akan menghargai betapa diberkatingnya kita Belajarlah untuk menjadi puas dan senantiasa bersyukur Orang kaya membutuhkan simpati Yesus mengasihi orang muda yang kaya Kita tentunya harus mengasihi mereka yang kaya Kita seharusnya tidak iri atau merendahkan mereka Jika orang kaya dikalahkan oleh kekayaannya Kita harus ingat bahwa keinginan untuk menjadi kaya Mempengaruhi orang kaya dan mereka yang ingin kaya Bahkan orang kaya menghadapi banyak godaan Sedangkan orang miskin tidak Orang kaya membutuhkan keselamatan Sama seperti seorang pengemis yang paling miskin Meyakini kekuatan Allah Meskipun sulit bagi orang kaya untuk diselamatkan Ternyata tidak ada yang mustahil Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri Kaya atau miskin Tapi Tuhan bisa menyelamatkan orang kaya Dengan kekuatannya sendiri Melalui Injil Ada banyak orang kaya yang menjadi murid Yesus Mereka yang mendukung dia selama pelayanannya di dunia Lainnya seperti Sakyus, Matius, Barnabas, Lydia Aquila, dan Priscila, Gaius, dan Filemon Orang-orang seperti itu menggunakan kekayaan mereka Untuk melayani Tuhan dan orang lain Oleh karena itu Orang kaya harus memberitakan Injil kepada mereka Kita harus berdoa untuk orang kaya Kita harus sangat bersuka cita Karena ada orang-orang kaya di dalam kerajaan Allah Dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Bila mereka dapat diselamatkan Kesimpulan Masalah kekayaan seringkali menjadi salah satu perdebatan Orang miskin seringkali iri kepada orang kaya Orang kaya sering meremehkan orang miskin Tetapi kekayaan dan kemiskinan Sama-sama memiliki kesulitannya sendiri Kekayaan dapat membuat seseorang menjadi sombong Kurang menerima Injil Dan kerajaan Allah Kemiskinan bisa membuat seseorang menjadi getir Diliputi rasa iri kepada orang lain Apakah orang kaya atau miskin Semua harus sadar Kebutuhan kita akan keselamatan Hanya oleh kasih karunia Tuhan saja Bahwa kita bisa berbagi bersama Dalam kekayaan keselamatan Sudahkah kita menjadi pewaris kekayaan Kristus Yang tidak terselidiki Efesus 3 ayat 8 Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan Kiranya setiap diri kita Dengan penuh hikmat Memanfaatkan kekayaan yang kita terima dari Tuhan Baik apakah kita ini Miskin atau kaya secara materi Itu bukan menjadi standar Ataupun ukuran di mata Allah Tuhan mau setiap diri kita Mengalami kekayaan Kasih, karunia, ataupun keselamatan Di dalamnya Terima kasih telah menonton